produk kue MKM ternyata tidak hanya bisa dikembangkan oleh perorangan saja upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K Kelurahan Selamat berhasil mengeluarkan produk layak jual yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya menariknya walaupun produknya tergolong biasa saja seperti keripik, kue bawang sampai bakwan namun semuanya menggunakan daun binahong sebagai bahan baku Henriani Ketua TPPKK Kelurahan Selamat mengatakan daun binahong ini digunakan karena tanaman ini banyak dijumpai di setiap rumah warga keberhasilan UP2K Kelurahan Selamat dalam melahirkan produk dari tanaman endemik tersebut berkat kerja keras dari tim yang tergabung di POKJ3 di Kelurahan Selamat kita PKK mengeluarkan satu produk dari UP2K kita yaitu berbahan binahong dan kebetulan sekali binahong ini merupakan tanaman yang menjadi tanaman yang sangat di setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Selamat menanam tanaman tersebut jadi kita mengambil tanaman binahong ini sebagai produk penggulan dari UP2K di PKK lain membuat produk dari tanaman binahong kita juga memiliki produk yang lain yang dihasilkan oleh khususnya dari kader-kader dan masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Selamat yaitu berupa ada produk money terus ada juga makanan seperti es krim terus ada juga jajanan-jajanan yang lain dan itu merupakan suatu bantuan istilahnya keinginan kita untuk membantu perekonomian dari masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Selamat Pogia 3 yang membidangi pangan ini tidak lelah melakukan eksperimen sehingga bisa melahirkan produk andalan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat saat ini produk dari daun binahong tersebut dikemas dengan ukuran 1 oz per piece harganya pun relatif bersahabat hanya Rp 9.000 per piece untuk memasarkan produknya UP2K membuka gerai khusus di depan kantor Kelurahan Selamat selain itu juga mereka menintipkan ke tempat usaha yang ada di Kelurahan Selamat dari Kota Jambi, Ian Rinaldi melaporkan terima kasih Terima kasih telah menonton!